Nah sekarang masuk ke hari ketiga Di hari ketiga ini kira-kira listnya itu ada ke K-Star Road Terus ada ke beberapa entertainment di Korea Sama ke Gyeongbokgung pake Hanbok Yang terakhir kita ke Lines Friends Cafe Nah yang pertama dulu kita ke K-Star Road di Gangnam Yang ke K-Star Road itu cuma yang cewe-cewe Karena kita kesananya pas lagi jam sholat Jumat Sengaja Karena cowok-cowok kan gak suka K-pop Sedangkan kita kan pengen ya chase a glimpse of K-pop lah Akhirnya kita ke K-Star Road ini Bertiga saya, kakak saya, sama sepupu saya yang cewe Kita ke K-Star Road sama ke beberapa entertainment di Seoul Dekat situ Hai Hai Lashio Hai Kita lagi mau ke Cheong Damdo Mau ke Gangnam Ke K-pop Tour gitu Cerita yang gak deketnya pokoknya Jensi Tour Bakal ke Genung SM yang lama Terus JYP Terus Cube Jadi kayak Star Road ini gak tau kayak berapa kilometer jalan Eh kalau masa saja mau nabrak Aku udah mau nabrak Ini 4 menit Wah Ini Kita lihat di depan ya Ada pasti Super Junior Terima kasih Terima kasih Terima kasih Apa kesan-kesannya jalan di K-Star Road? Eh, kurangnya kadang-kadang Karena ini Gangnam Iyasa aja belum ketemui si artis-artis Karena ini Gangnam, Gangnam tuh kayak Tapi sepi ya ternyata Gangnam Masa sih? Apa karena masih kepadanya? Belum, belum Nanti yang pas kita udah belok ke arah JYP itu baru rame Oh ini shiny Iya lucu banget Ini Gigi ya? Ini Gigi Exo Exo Mau dong? Enggak ada bawa bunga sih? Enggak ada siapa sih yang bawa Exo Ada apa itu? Aku tidak sabar sampai di sana Tidak Akhirnya Ketemu sesuatu yang berbau babyku Hehehe Adik-adik Adik-adikku BTS Akhirnya Kita sampai di K-Star Road BTS Oke Yeay Sini Wah 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 Kita udah di depan JYP Kita udah sampai di JYP JYP Gak ada siapa-siapa sih Tuh Gak ada siapa-siapa sih Gak ada siapa-siapa sih disini Ini Duncan Donat Ini Duncan Donat Sempat dimana Fangirl Fangirl berkumpul sampai tengah malam ya Untuk menunggu opa-opa Ini mobilnya lagi bingung Karena masih nyetil Mobilnya ganteng Hehehe Mobilnya ya? Iya mobilnya ganteng Tapi mau dikai hartanya Hehehe FNC kesana FNC kesana FNC itu siapa? FNC itu CNBLUE FCILN AOA New York Kebab Gak pleasures Hehehe Kyra Nah setelah Kay Star Road sama ya sedikit entertainment tour itu Akhirnya kami mau berkumpul lagi buat ke Gyeongbokgung Hari ini kami akan nyewa Hanbok buat foto-foto di Gyeongbokgung Dan ini lagi-lagi kami pakai paket dari Trezi.com Namanya One Day Hanbok Rental Itu dari Hanbok Rental Samsam UU Itu harganya 30 dolar Dan kita tuh udah bisa nyewa seharian Tapi tutupnya itu jam 6 Jadi kita boleh nyewa dari jam berapa pun kita mau sampai jam 6 Lokasi penyewaannya itu deket banget sama Gyeongbokgung Jadi abis kalian pakai Terus kalian bisa langsung ke Gyeongbokgung Dan kabar baiknya Kalau ke Gyeongbokgung pakai Hanbok itu gratis Cuman waktu kemarin itu ternyata waktunya mepet banget Karena Gyeongbokgung itu ternyata tutup jam 5 Dan penjualan tiket terakhir tuh jam 4 sore Which is kita tuh mepet banget bener-bener Selesai baru pakai Hanboknya tuh kayak jam 4.45 Atau 4.50an Pokoknya kayak mepet banget Akhirnya kayak lari-lari Lari-lari Mama papa saya nggak masuk ke Gyeongbokgung Karena mereka nggak akan kuat lari Nyampe di Gyeongbokgung itu jam 4 lewat kayak 2 atau 3 menit Atau 5 menit gitu Pokoknya udah lewat dikit Dan tiket boxnya tuh kayak udah ditutup setengah gitu Terus kayak masih banyak orang yang ngantrik Terus kayak depan saya berhasil masuk Pas saya kayak udah ditutup setengahnya itu Terus saya kayak bener-bener literally mohon-mohon kayak Ajumah Jabalio yang kayak Bener-bener gini-giniin tangan Kayak please, please kami dari Indonesia mau dong gitu Akhirnya dikasih masuk Baik banget ajumahnya Terus keadaannya dingin banget dan becek Ya pokoknya gitu ya Yang penting bisa foto-foto nih kayak gini Hai kita lagi di Gyeongbokgung Kita lagi di Gyeongbokgung Pakai handbokgung Masa apa sih dia? Bapak Tidak bener banget Tadi pake drama gitu lari-lari Kita jam 4 bener-bener nyampe tempat tiket Terus kayak please, please, terus dapet Ini sebenernya danau tapi beku Let's go PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Kita ada di area terfamous di Gyeongbokgung Ini namanya apa sih? Lupa apa? Danau-danau Danau Cinta Danau Cibubur Danau Cibubur yang bagus Tapi ini danaunya bagus juga sama kayak yang tadi Seru nih pokoknya biasa aja Yuk kita cari lagi ke tempat yang pilar-pilar Buat foto-foto itu Oh iya yang merah-merah itu Di depan Oh ini bagus banget Situ babakan Situ gintung apa sih? Ada flare, ada flare Hai, maaf ya kita gak bisa banyak nge-vlog di Gyeongbokgung Soalnya bekerja-kerja Eh, bekerja-kejaran dengan Waktu Sekarang udah harus keluar dari Palace Tadi kita nyampe jam 4, sekarang udah jam 5 Dan jam 5 itu tutup Jadi kita harus pergi Sekarang Dari Gyeongbokgung Bye Freaking cold Selamat datang Selamat datang Selamat datang Setelah dari Gyeongbokgung yang penuh dengan perjuangan itu Kita juga sempet mampir ke Area Gwanghoamun Gwanghoamun Square Yang ada patungnya King Sejong Itu Ya, itulah Kesitu foto-foto dikit Dan disitu lagi ada Mau demo gitu Lagi kayak ngeset-ngeset Tenda dan sang sistem buat demo Ternyata di Korea juga suka demo Hahaha, setelah dari situ Akhirnya balik lagi Ke rental shopnya Dan ngembalikan bajunya Terus Selanjutnya kita ke Insadong Nah di Insadong ini tempat beli oleh-oleh Katanya sih agak mahal Yang lebih murah tuh di Namdemun Kalau gak salah Tapi karena udah gak ada waktu lagi Dan butuh banget oleh-oleh Akhirnya kita tetep ke Insadong Dan deket banget dari Gyeongbokgung Parah Deket parah Gak nyangka sedeket itu Kayak kirain mesti naik MRT or something Tapi ternyata Tinggal jebrang gitu Kayak deket banget gitu Belanja-belanja gak sempet di shoot sih Setelah belanja-belanja Akhirnya kita makan Nah makan malemnya di tempat namanya Insadong Sujebi namanya Jadi Sujebi tuh kayak semacam Makanan berkuah Isinya tuh kayak tepung Tepung segini-segini Bukan mie gitu Tapi kayak mie Tepung kotak-kotak gitu Kenapa kita kesitu? Karena saya lagi nyari makanan halal di Insadong Tiba-tiba muncul Bahwa guesthouse Guesthouse di Hongdae Yang dia tuh punya kantin halal Terus dia kalo nginep disitu Dikasih list Tempat-tempat makan mana yang halal gitu Buat orang muslim Nah itu masuk si Insadong Sujebi Dan itu kan makanan khas Korea Jadinya kita kesana Itu nemuinnya agak susah sih Karena kayak agak digang gitu Cuman kalo kalian search Lagi-lagi search Di internet Gimana caranya kesana Itu pasti bisa Nyampe disana Kayak gini nih makan di Sujebi Kalo gorengnya tuh Kalo kemantah aja Kalo kemantah aja Kalo kemantah? Kalo kemantah? Kalo kemantah? Oh itu kemantah Hai Sekarang kita lagi mau makan malem Di Insadong Namanya Insadong Sujebi Ini tempat kayak mie gitu kan Tradisional Ini buat makan Ini buat makannya Tapi halal Ini kayaknya enak banget Tuh Ini Ini namanya pajo Ini mau ngambilnya Piring dong Ini ada ini Cumi-cumi Sosinya Kayak mie tepung gitu Gede banget ini yang Ganda spicy Dihabis dua mangkok Torsinya gede banget Tapi genks Itu namanya Apa? Galbangi Galbangi Dirisnya, Conch Shell Oh apaan? Overall suka banget sih Pajonnya enak banget Sujabi nya enak Tapi banyak banget, jadi hati-hati Yang mau kesana gak usah beli satu porsi satu orang Kita tuh kemarin ber-7 Beli 6 porsi, sisanya tuh kayak masih ada 4 porsi Kayaknya kayak Gila banyak banget, parah Nyerah-nyerah sih, tapi enak Nah setelah itu Karena kita nginep di Itaewon Dan kalo kita mau jalan dari Metro Station Itaewon ke apartemen Kita itu ngelewatin Line Friends Cafe dan Line Friends Store Jadinya kita mampir dulu disana Dan itu lucu banget Parah, tapi pasti kalian udah Sering lah ya, liat yang foto Blank gede banget, gitu-gitu Bareng-barengnya lucu banget Tapi berhubung saya gak terlalu suka karakter Jadi gak belanja banyak nih Dan menuju ke kafenya Itu lucu banget Parah banyak spot-spot foto Banget gitu disitu Terus Pokoknya seru deh, ini Yeah Gravity makes wonders What else it doesn't seem to make Float like clouds on water It goes across an open plain Cause you would need it if I Learned to run by the light And something in the famous sky Got pistols, know the dimes In the world that passes, babe And you'd be mortified Got something in the moonlight Cause in my mind And my hemisphere Baby I want you To cave me in So baby I Hi Hi Kita lagi di Line Friends Cafe Duduk di Line T3 Ini keren banget sih Disini minum milk latte Terus ininya bisa dibawa pulang Seneng banget Personally gak terlalu suka Karakter-karakter gitu sih Dan juga suka karakter lain Cuman ini tuh kayak Ternyata Friends Cafe Minyum dong Ini kayak plastiknya aja lu Gemai banget, parah Coba liat Itu apa? Basel Oh ini adalah hair tie Ini ikat rambut Busy banget Ini dia namanya siapa sih? Choco Choco Hair tie Ini buat siapa? Teman aku Oh pengen banget Tapi mahal Kan dia skor Jadi berapa? Itu jadi 16 ribu Sumpah Itu yang S loh Yang lebih Yang 6 Lebih murah lagi Aku sebenernya pengen ngasih liat Sebelum aku beli boneka gede banget Tapi mahal Ini adalah belanjaan terpenting di Line Friends Belanjaan terpenting di Line Friends Belanjaan terpenting di Line Friends Brown dinosaur Segede-gede gaban Gak ngerti lagi Ya Allah berat Segede gini Gila Gak ngerti Harganya 68 ribu won Which is Berapa sih? 800 ribu 800 ribu Oh Enggak 800 ribu Hah? 700 ribuan Terus Jelbap aku copot Sampai ketemu lagi Nanti Bye Itu desain plazenya Keren banget sih Ini dia streamnya Ini streamnya Kreatif gila Karena judulnya Gela Rosa Nah Tepuk Would you see ya? Thih Tepuk Saat Kista Kira